Soal ini adalah simak UI tahun 2019 kemampuan IPA Kalau tidak salah ini soal bagian-bagian terakhir di nomor 14 ya Untuk itu mari kita bahas bersama-sama Jika sin 3 derajat sama dengan A Maka kita harus cek 4 pernyataan ini manakah ada antaranya yang bernilai benar Nah disini diberikan informasi hanyalah sin 3A Sementara pada seluruh pernyataan mengandung sin 63, sin 63, sin 63 Tentu kita harus menjabarkan sin 63 ini Nah kita bisa akal-akali dengan menggunakan sifat dari sin alpha tambah beta ya Dengan kita pecah 63 itu menjadi 60 ditambah 3 Nah jadi ini anggap alpha ditambah beta gitu Kita jabarkan lagi sin alpha tambah beta Sin alpha tambah beta itu sama dengan sin cos cos sin ya Sin alpha cos beta ditambah sin cos cos sin ya Berarti cos alpha sin beta Nah jadi bisa kita pandang seperti ini Berarti alfanya 30 betanya itu 3 Nah kita ikuti bentuknya di atas berarti jadinya sin 60 Kali cos beta berarti cos 3 Ditambah dengan cos alpha cos 60 Kali sin beta sin 3 Nah jadi disini ada kita temukan cos 3 ya Yang kita sudah punya sin 60 kita tahu nilainya berapa Cos 60 dan sin 3 sudah diketahui nilainya A Nah kalau cos 3 ini bagaimana Ya bisa kita dapatkan dari gambar segitiga ini ya Ini anggap segitiga dengan besaran sudutnya itu adalah 3 derjat Nah diketahui sin itu adalah A Ingat sin itu adalah demi Depan per miring Nah A ini sama saja A per 1 ya Nah berarti depannya itu A Miringnya 1 Lalu yang samping sudut yang ini bisa kita gunakan Pitagoras Yaitu kita dapatkan 1 kwadrat Dikurang dengan A kwadrat ya Ya yang panjang dikurang yang pendek Hipotenusa dikurangi dengan yang A ini Berarti untuk samping sudutnya bisa kita dapatkan dengan pitagoras Yaitu 1 kwadrat yaitu 1 dikurangi dengan A kwadrat Nah sehingga bisa kita dapatkan untuk nilai cos 3 Cos 3 derjat Yaitu adalah sami Samping per miring Sampingnya itu adalah akar 1 dikurang A kwadrat Per 1 Per 1 terusaha kita tulis Sehingga sin 63 itu Sin 63 Adalah sin 60 setengah akar 3 Kali cos 3 Cos 3 nya itu adalah Akar 1 dikurang A kwadrat Ditambah dengan cos 60 Yaitu setengah Dikali sin 3 Sin 3 itu adalah A Nah jadi kita dapatkan Sin 63 itu sendiri Ini setengahnya bisa kita keluarkan ya Setengah dalam kurung Jadi setengah sudah kita keluarkan Nah disini akar 3 dikali dengan Akar 1 kurang A kwadrat Kalau kita punya akar A kali akar B Maka bisa kita kalikan menjadi akar A kali B Sehingga gitu juga Berlaku Ini kita kalikan 3 ke dalam Jadinya 3 Dikurang 3 A kwadrat Jadi ini Untuk yang bagian pertamanya ya Ditambah dengan setengah sudah kita keluarkan Berarti tinggal lah disini A Sehingga untuk nilai sin 63 itu adalah Setengah akar 3 dikurang 3 A kwadrat Ditambah A Oke jadi kita bisa cek sekarang untuk penyataan yang pertama Penyataan yang pertama Sin 3 dikurangi dengan 2 kali sin 63 Sin 3 itu nilainya adalah A Dikurangi dengan 2 kali Nilai sin 63 Berarti 2 kali setengah akar 3 dikurang 3 A kwadrat Ditambah A Nah jadi disini Habis Kita dapatkan Yaitu A Dikurang Jadi di min ini kita kalikan ke dalam Akar 3 dikurang 3 A kwadrat Nah min dikurangi dengan A Berarti min A A sama min A habis Sehingga diperoleh lah Untuk penyataan pertama itu harusnya Min akar 3 dikurang 3 A kwadrat Sementara di penyataan pertama Tidak ada min ya Menyebabkan penyataan pertama salah Oke kita cek Pernyataan selanjutnya Kita bersihkan dulu Lalu kita cek Pernyataan kedua 2 sin 63 terjat Ditambah sin 3 terjat Sama dengan 2 A Tambah akar 3 kurang 3 A kwadrat Nah 2 kali sin 63 Berarti 2 kali setengah Jadi setengahnya habis Tersisalah akar 3 dikurang 3 A kwadrat Ditambah A Itu untuk 2 sin 63 nya Ditambah dengan sin 3 nya Sin 3 nya itu nilainya adalah A Sehingga kita dapatkan 2 A Ditambah akar 3 dikurang 3 A kwadrat Sehingga untuk pernyataan kedua ini Bernilai benar Kemudian pernyataan ketiga 3 sin 3 darjat Dikurang 2 kali sin 63 darjat Nah kita akan buktikan bahwa Disini sin 3 A Ini untuk pernyataan yang kedua Sudah Pernyataan yang ketiga 3 sin 3 darjat Berarti 3 A Dikurangi dengan 2 kali sin 63 Berarti 2 kali setengah ini Tersisalah Yang ininya saja Itu akar 3 dikurang dengan 3 A kwadrat Ingat dikalikan dengan min ya Jadinya Min kesini Min akar 3 dikurang 3 A kwadrat Dikalikan juga dengan min A Jadinya Min A Lalu kita dapatkan Nilainya adalah 2 A dikurang akar 3 dikurang 3 A kwadrat Nah disini Yang salahnya Hanyalah Harusnya disini 2 A Tetapi yang tertulis adalah 3 A Menyebabkan untuk Pernyataan ketiga ini Juga menilai salah Kemudian kita cek Pernyataan yang terakhir 2 sin 3 Berarti 2 A Dikurangi dengan 4 kali Berarti 4 kali setengah 4 kali setengah ini Akhirnya Artinya 2 2 dalam kurung 3 Dikurang 3 A kwadrat Ditambah A Nah jadi kita dapatkan 2 A Dikurang 2 akar 3 dikurang 3 A kwadrat Dikurang 2 A Sehingga disini ada 2 A Dengan min 2 A Tersisalah Min 2 akar 3 dikurang 3 A kwadrat Min 2 akar 3 dikurang 3 A kwadrat Ini benar Jadi pernyataan 2 dan 4 Benar Ada di option yang C 2 Aил dichy 3 A 7 A 7 A 11 A 21 A